Apa kabar pemirsa Ijo? Saya Lausana Kutratuahin akan membacakan informasi terkini seputar Pemda, daerah istimewa Yogyakarta. Peringati Hari Pendidikan Nasional, sejumlah institusi biasanya akan menggelar upacara. Di DIY tidak hanya upacara bendera, ziarah kemakam Bapak Pendidikan Bangsa Kihajar Dewantoro juga dilakukan Peringati Hardiknas. Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada Kamis 2 Mei lalu, diperingati Pemda DIY dengan menggelar upacara bendera. Upacara yang digelar di lapangan panahan Yogyakarta, diikuti oleh siswa-siswi sekolah menengah pertama dan menengah atas, jajaran TNI dan Polri, serta Forkopimda DIY. Dengan Wakil Kuburur DIY sebagai Inspektur Upacara. Hari Pendidikan Nasional merupakan salah satu catatan sejarah penting bangsa. Ketidakmerataan pendidikan yang dialami bangsa Indonesia pada masa kolonial memunculkan sosok Kihajar Dewantara. Keberanianya menentang kebijakan pendidikan pemerintah kolonial, membuat pendidikan masih dapat dikecap secara merata oleh bangsa Indonesia hingga detik ini. Untuk menghormati jasa beliau, tanggal 2 Mei yang merupakan hari kelahiran Kihajar Dewantara pun diperingati sebagai hari pendidikan nasional. Melanjutkan peran Kihajar Dewantara, pemerintah pun berupaya untuk terus mengembangkan sistem pendidikan Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang dibacakan Wakil Kuburur DIY pada upacara Hardik Nas mengaparkan arah pembangunan Indonesia yang akan beralih ke pembangunan sumber daya manusia. Sebagaimana telah disampaikan oleh Presiden dalam banyak kesempatan, perhatian pemerintah saat ini mulai bergeser dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan sumber daya manusia. Di sini kekuatan sektor pendidikan dan kebudayaan menemukan urgensinya. Terkait dengan itulah, tema Hari Pendidikan Nasional tahun 2019 adalah menguatkan pendidikan, memajukan kebudayaan. Tema ini mencerminkan pesan penting Kihajar Dewantara terkait hubungan erat, pendidikan dan kebudayaan dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang syarat, nilai dan pengalaman kebudayaan guna membingkai hadirnya sumber daya manusia yang berkualitas demi terwujudnya Indonesia berkemajuan. Dalam penutupan pidatonya, Wakil Gubernur DIA juga menyampaikan terima kasih dan penghormatannya kepada insan pendidikan dan kebudayaan yang telah berjasa bagi Indonesia. Usai upacara bendera, para peserta upacara berziarah ke Taman Wijaya Brata. Wijaya Brata merupakan kompleks makam yang diperuntukkan bagi keluarga Taman Siswa, di mana Kihajar Dewantara, sang bapak pendidikan bangsa, dimakamkan. Selain makam sang pelopor pendidikan bangsa, tokoh-tokoh pendidikan nasional lainnya yang terlahir dari Lembaga Pendidikan Taman Siswa juga dimakamkan di tempat ini. Upacara penghormatan dan tabur bunga ke atas makam para pahlawan nasional dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DIA. Ziarah makam pahlawan ini sekaligus mengakhiri rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional di daerah istimewa Yogyakarta. PEMDDIY gelar rapat koordinasi guna mengantisipasi naik turunnya harga kebutuhan pokok selama bulan Ramadan. Dalam rangka menjaga ketersediaan stok dan harga kebutuhan pokok masyarakat yang stabil selama bulan Ramadan, PEMDDIY melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar rapat koordinasi. Rapat dilakukan bersama Satgas Pangan Polda DIA dan Bank Indonesia Perwakilan DIA pada Kamis 2 Mei 2019. Sebagai bagian dari tim pengendali inflasi daerah DIA, Satgas Pangan dan Bank Indonesia telah ikut serta memantau perkembangan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar di DIA beberapa waktu lalu. Dari pantauan disimpulkan, kenaikan harga yang terjadi jelang Ramadan tidak mempengaruhi tingkat inflasi DIA. Stabilnya inflasi di DIA ini dibudarkan pula oleh Sekretaris Daerah DIA, Gatot Saptadi. Gatot juga memprediksi naik turunnya harga kebutuhan pokok tidak akan terlalu drastis selama Ramadan tahun ini. Hasil rapat koordinasi ini akan menjadi bahan bagi Pemda DIA untuk melakukan langkah nyata mengantisipasi lonjakan harga yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Baik, terima kasih. Jadi hari ini barangkali awal kita mengantisipasi terkait dengan antisipasi fluktuasi harga kebutuhan pokok menjelang bulan kuasa dan depan. Sebetulnya momen-momen semata ini setiap tahun selalu kita lakukan agenda untuk laporan koordinasi. Jadi dengan melihat kondisi lapangan kita bisa melakukan kebijakan yang kumpul untuk melakukan langkah nyata stabilisasi harga. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dihormati. Tapi selama ini dengan pengalaman yang ada di kita bahwa dengan konflasi kita stabilisasi antara 3, 3,5, insya Allah harga-harga ini bisa kita kondisikan tidak terlalu ekstrim untuk menaikan. Terkait stok dan upaya? Artinya kalau bicara stok, distribusi, dan permintaan ini pemerintah daerah tidak bisa berjarak sendiri. Pasti bahwa untuk produksi, pemerintah pusat menjamin bahwa ketersediaan bahan pokok ini menjadi tugas pemerintah pusat melalui bulan-bulan ini. Kemudian untuk distribusi, ini ada satgas pangan yang selalu memantau pergerakan distribusi, jangan ada hal-hal permainan yang dilakukan di situ. Nah, untuk permintaan di lapangan ini yang menjadi tugas kita di lapangan untuk stabilisasi. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Kami segenap guru yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!